Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Nama saya Erlinda Britmasari Nama saya Delia Melia Nama saya Anita Fijati Tujuan kami datang ke sini adalah ingin mewawancari Bapak terkait peraturan lalu lintas khususnya di daerah Karangstambulani Terima kasih adik-adik ya atas penyungannya ke kantor kami Mempercayai kami dalam memberikan dan menyampaikan materi tentang lalu lintas Kira-kira apa aja adik yang mau ditanyakan Yang pertama bagaimana keadaan lalu lintas khususnya di daerah Karangstambulani Ya untuk sampai dengan saat ini adik ya kondisi jalan atau lalu lintas Saya pandang jalan, saya kadang sambung Sementara aman, petik, lancar Memang beberapa minggu yang lalu sempat terjadi kecelakaan Yang mengakibatkan meninggal dunia Ataupun keberapaan luka-luka Saya kira itu dari SMP kali penting kalau tak salah ya Dari MPS Karena kelalaian, karena kelalaian manusia juga bisa Karena kondisi jalan juga bisa Karena kondisi kendaraan juga bisa Faktor-faktor tiga itu sangat mendukung di dalam mengakibatkan terjadinya kecelakaan Lalu apa sih Pak upaya Bapak untuk mengatur lalu lintas di jalan raya? Ya upaya kami dalam mengatur lalu lintas Biasanya kami lakukan setiap jam-jam rawan, jam sekolah Antara jam 6 sampai jam 7 Jam 8, kita jam 8 Kita laksanakan biasanya di Permaten Karangstambulani Karena di sana lalu lintas sangat padat Anak-anak yang punya perang sekolah Anak-anak yang naik motor Kita atur supaya teratur Yang menyeberang bisa merasa nyaman, aman, menyeberang jalan Terus kemudian jalan naik juga menghormati orang yang menyeberang Lalu bagaimana peran bebas sebagai polisi Untuk mengatasi anak-anak yang mengandari sepeda motor sebelumnya? Untuk anak-anak yang belum berhak menggunakan perang motor Sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pemulintas nomor 22 tahun 2003 Tujuan yang ini dicapai daripada Undang-Undang tersebut sebenarnya adalah Terwujudnya pelayanan melintas dan anggota jalan yang aman, selamat, tertib, dan terpadu Yang kedua tujuannya apa? Tujuannya tercapai etika bergendara dan budaya bangsa Dan yang ketiga terwujudnya Yang ketiga terwujudnya pendekaan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Untuk adik-adik aturannya harus 17 tahun, minimal 17 tahun baru membuat surat izin mengemudi Dan adik-adik bisa diperkenalkan, mengendalai kendaraan di jalan lainnya Kemudian bagi Bapak sendiri, susah tidak sih dalam mengatur lalu lintas? Bapak, susahnya dalam keadaan lalu lintas itu aman? Ya kalau situasi seperti itu sering kita jumpai dari ya Memang butuhkan khas belasan, motosin masuk ke sini Dalam pengaturan dalam situasi sulit membutuhkan pikiran tenaga yang berbiasa dari ya Karena kita tidak boleh sembarangan menjalankan Juga tidak sembarangan, menghentikan Kalau kita sedang padat, sedang ramai Emosi orang juga lagi tinggi Saling pengen cepat Ketepatan saat kita menjalankan Ketepatan saat kita menghentikan Lalu apa sih Pak, fungsi dari peraturan lalu lintas? Fungsi daripada perunya adanya peratur lalu lintas Supaya kita peratur di dalam bergendara Aturan-aturannya banyak ada di ya Diantaranya dengan adanya rampu-rampu lintas Ada rampu-rampu lintas, berhenti Ada rampu-rampu lintas, tidak boleh nyali Ada rampu-rampu lintas, ada di Berarti kita itu harus gimana arti peraturan? Ya harus ada di Berarti kan tidak mau celaka Ya Namanya di jalan ya Kita sudah taat peraturan Tidak tahunya kita disuruh ke orang kan tidak tahu Itu hukumnya di jalan, kalau tidak Nabrak, kadang ditabrak Namanya selangkanan kan tidak ada yang mau Tidak ada yang tahu ya Tapi minimal kita harus memahami Aturan lalu lintas Nah itu gunanya Dede Ya 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 Mungkin sekian dari kami Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Terima kasih atas segala celokannya Kami berharap kami juga bisa menerapkan Apa yang Bapak berikan penjelasannya kepada kami Ya Terima kasih juga Bapak dan adik Salam buat juga Rekan-rekan Rekan-rekan Saudara-saudara di rumah Supaya Apa yang kami sampaikan bermanfaat Bermanfaat Sudah dibilangkan kepada mereka Dan Akhirnya Saya sampaikan juga Selamat pada adik Semoga menjadi Pelopor keselamatan bergendara Siap ya Pak Siap ya Terima kasih Pak Assalamualaikum Terima kasih Pak Terima kasih Kak Terima kasih